Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota Satlantas Tengah memeluk seorang pengendara sepeda motor. Setelah ditelusuri, ternyata pengendara yang dipeluk adalah seorang pemudik yang emosi saat petugas di pos penyekatan Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat, memintanya putar balik. Peristiwa itu terjadi pada Senin, tanggal 10 Mei 2021, dini hari. Pemudik yang mengendarai motor berpelat set itu emosi dan hendak menerobos barisan petugas yang tengah berjaga. Untuk menenangkan pemudik itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Karawang AKP Rizki Adi Saputro kemudian memeluk sang pengendara motor. Rizki saat itu tengah berjaga bersama Kapolres Karawang AKP Berama Samtama Putra dan petugas gabungan. Akhirnya pemudik itu bersedia diputar balik, mau balik ke Jakarta, ucap Rizki kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Senin, tanggal 10 Mei 2021. Pemudik tersebut kemudian diberi pemahaman mengenai larangan mudik dan pencegahan penyebaran virus corona. Akhirnya, pria yang mengenakan jaket merah itu mau putar balik pada pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Rizki mengatakan, penyekatan mudik lebaran dalam operasi Ketupat Lodaya 2021 mengedepankan prinsip humanis kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!